Lebih dari 1 juta tiket kereta api untuk musim libur Natal dan Tahun Baru ke sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Ludes terjual. KAI menambahkan 73 kereta tambahan untuk menampung meningkatnya jumlah penumpang di musim libur Natal kali ini. Dan berikut laporan Teresia Silolahi dan Ekomiyadi dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Stasiun Gambir di mana memang menjelang Natal dan juga Tahun Baru 2023 ini terlihat memang masyarakat sudah banyak yang mendatangi Stasiun Gambir ini di mana menjelang libur anak sekolah memang juga sudah banyak masyarakat yang membawa anak-anaknya dan juga keluarganya untuk pergi berpulang kampung. Perlu diketahui juga bahwa PT KAI sudah menyediakan banyak sekali untuk tersediaan tiket di mana pada tanggal 18 Desember hari ini sudah ada hampir 1 juta tiket yang sudah lulus terjual. Dan memang perlu diketahui bahwa PT KAI sendiri sudah menjual hampir 2 juta tiket. Dan memang untuk keberangkatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat untuk pulang kampung adalah ke sekitar Jawa yaitu dari Semarang dan juga Solo dan juga Jawa Timur atau Surabaya. Dan memang di tempat untuk yang lain-lainnya baik itu nanti di kota-kota seperti yang di Bandung dan juga lain sebagainya memang juga sudah ada penumpukan yang cukup tinggi di Stasiun Gambir ini. Dan memang ada juga fasilitas-fasilitas dari unit-unit kereta api yang akan menawarkan kereta api yang cukup luksuri begitu yang di mana pagi ini akan launching kereta api Argo Lawu dan nanti akan beroperasi malam di mana ini dengan tujuan Gambir dan juga Solo. Dan perlu diketahui juga bahwa PT KAI juga sudah mengatakan bahwa ketersediaan tiket 2023 ini sudah pasti akan banyak dan diharapkan untuk masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan tiket ini. Dan memang perlu diketahui untuk tiketnya sendiri di mana untuk Natal dan juga Tahun Baru ini sekitar 600 hingga 1,5 juta rupiah. Dari Jakarta, dari Isya Silalahi, Ekomiyadi melaporkan.